Baik, kali ini teman-teman akan saya ajak untuk susur jalan yang dimulai dari Tugu Kujang Bogor menuju stasiun MRT Lebakbulus via Tol Jagorabi. Susur jalan kali ini diawali dari Tugu Kujang Bogor menuju ke arah timur Di sebelah kanan ada Terminal Baranang Siang Bogor Sementara lagi kita akan melintas Terminal Baranang Siang Bogor Di sebelah kanan terminalnya, posisinya kita belok ke kiri menuju arah Tol Jagorawi. Mohon diperhatikan untuk arah Tol Jagorawi ini teman-teman mengambil lajur yang kiri karena kita akan masuk Tol Jagorawi dan lajur yang kanan itu untuk putar balik atau putar arah menuju ke tajur. Atau bisa ke gadok menuju ke puncak. Jadi harap berhati-hati teman-teman. Ya, sebentar lagi kita akan melewati gerbang Tol Bogor. Baik, sudah melewati gerbang Tol. Kita lanjutkan susur jalan ini agar diperhatikan pada saat kondisi melewati jalan Tol ini terutama Tol Jagorawi. untuk keselamatan kita bersama agar diperhatikan jaga jarak, jaga kecepatan, karena kondisi biasanya cukup sepadat. Namun kali ini terpantau ramai lancar. Ini wilayah Sentul, kita melintas di wilayah Sentul. Setelah melewati Sentul, kita melintas di wilayah Citerap Cibinok. Masih di wilayah Citerap Cibinok. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, kalau ke kiri adalah menuju Tol Cineri, Pamulang. Nanti tembusnya ke Pamulang, tapi sepertinya belum selesai. dan kita masih arah terus menuju wilayah Cibubur. Jaga jarak kendaraan, tetap harus diperhatikan. Apabila kecepatan tinggi, bisa mengambil lajur yang kanan. Kalau kurang dari 100 km, sebaiknya mengambil lajur yang paling kiri. Sekiranya kita sudah melintas di wilayah Cibubur. Ya, ini kita melintas di wilayah Cibubur. Selanjutnya, mohon diperhatikan untuk sekitar di wilayah Cibubur. Ini untuk memperhatikan rambu-rambu. Karena banyak pengendara yang sedikit terkecoh dengan arah lalu lintas. Lihat untuk rambu-rambunya. Setelah ini, kita ambil lajur yang kiri. Karena kita akan berbelok ke kiri. Karena kalau terus, itu akan menuju ke tol dalam kota. Sekarang kita berbelok ke kiri. Kalau terus menuju ke tol dalam kota. Kita sudah sampai di GT Gerbang Tol Pasarbo. Kalau yang paling kiri, itu keluar. Kita sudah melewati Gerbang Tol Pasarbo. Dan di sini juga diperhatikan para pengendara. Bagi pengendara yang akan menuju ke Cikampek. Itu mengambil lajur yang kanan. Apabila menuju ke lebam bulut, mengambil lajur yang kiri. Nah, di sini titik pisahnya. Tolong diperhatikan teman-teman. Nah, kita ambil kiri dan kanan itu menuju ke Cikampek. Ya, kita melintas di sebelah kiri. Di luar jalan tol itu ada terminal kampung Rambutan. Terminal besar di wilayah Jakarta Timur. Terima kasih telah menonton! 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 Sebenarnya kita melintas di wilayah Mampang Prapatan. kalau ke kiri keluar pampang perapatan perhatikan jaga jarak ya sebentar lagi kita akan melintas di di bawahnya simpang padmawati kalau kita keluar arahnya menuju ke pondok lapu ya kita perhatikan kalau kita keluar tol menuju arah simpang padmawati pondok lapu dan sekitarnya ada juga rumah sakit padmawati kita melintas di atasnya simpang padmawati di sebelah kiri ada stasiun MRT Fatmawati stasiun MRT Fatmawati setelah melewati stasiun MRT Fatmawati perhatikan untuk kita pindah lajur ke kiri karena kita akan keluar tol pondok indah pondok pinang ya kita sudah keluar tol pondok indah pondok pinang kalau terus arah pondok indah kita ambil ke kiri karena kita akan menuju ke arah yang arti lebak pulus belok ke kiri disini untuk mempermudah saja dan sekarang kita sudah melintas kalau terus ke arah pondok pinang kalau ke kanan kita kalau ke kanan kita ini adalah simpang lebak pulus dan kita ambil ke arah ke kiri kita sudah mendekati stasiun MRT lebak pulus sudah terlihat tanda-tandanya dan sudah terlihat juga tujuan akhir kita di stasiun MRT lebak pulus sampai disini dulu susul jalan kali ini jangan lupa subscribe tekan lonceng like dan share terima kasih